Penanganan satu orang pasien lamanya bervariasi, biasanya setengah jam sampai satu jam, tergantung parah atau tidak sakitnya. Ternyata ibu juga jago ngurut alias tukang pijit. Di kampung sampai ini nama ibu sudah dikenal baik. Ada tiga bayi yang ngantri sore ini. Kebanyakan bayi-bayi ini tergilir akibat salah posisi gendong. Nah, walau belajar rotodidak, tapi emak sudah dipercaya banyak orang. Aku aja yang belajar diangkat depi perawat, belum berani kayak ibu. Ngeri, takut salah pijit. Penanganan satu orang pasien lamanya bervariasi, biasanya setengah jam sampai satu jam, tergantung parah atau tidak sakitnya. Kata ibu, kalau nggak diobatin, kasian bayinya. Biasanya suka nangis terus, newel, dan nggak mau makan. Bu, lu tanah kayak begini ini tega nggak sih, bu? Nangis sih. Kasian, kasian. Kasian. Tapi pengen sembuh. Pengen sembuh. Salah posisi gendong dikit bisa fatal, apalagi tulang bayi masih lunak, rawan terkilir. Udah dua pasien nih beres. Sekarang giliran bayi yang gede ini, namanya puput. Sagernya satu tahun lebih. Kira-kira nangis nggak ya? Kalau ini bayinya malah kegirangan, keenakan diurut sama si emak. Sama kayak aku kalau lagi di salon, di refleksi. Enak. Enak gak? Enak. Enak. Enak gak put? Enak. Enak puput, enak dipijetnya, enak. Udah ya, udah. Udah sehat. Udah sehat, udah. Lu saya bisa bayarin cuma sama ini. Iya, terima kasih sama ini juga, ibu. Dari semuanya, ibu ya. Si emaknya gak apa-apa, biar pakai gorengan aja. Gak apa-apa, biar Tidak punya uang juga. Udah, ini aja. Ini rejeki, ibu. Emang sering kayak gini, ibu? Sering. Kalau tidak punya uang, yang dipijatnya. Bawa ini aja sama ibu. Kalau dapat uang itu, paling gede berapa, ibu? Rp3.000, paling gede. Paling gede Rp5.000, ibu. Iya. Di kota Rp5.000, dapet apa. Pijet juga gak semurah itu. Tapi di sini, ibu, dapet makanan. Iya, terima kasih. Udah ikhlas banget. Iya. Rejeki, ibu. Aku pun pengen meneladani ibu. Tetap melakukan kerjaanku sepenuh hati, meski minim bayaran. Ibu. Ibu. , Ibu. 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 Terima kasih.